break 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 I built these walls so I know that I am strong just watch me tear them down Halo Cuy what's up welcome back again kali ini gua bakal update untuk config Call of Duty Mobile untuk yang mode zombie banyak deh kalian yang minta gua buatin untuk mode zombinya konfliknya karena nge-lag di hari ketiga kata kalian karena zombie-nya kan udah banyak itu di hari ketiga kan di malam ketiga zombie-nya banyak dan itu agak nge-lag ya memang gua agak berat juga sih cuy ya Nah gua bakal sampein beberapa tip and tricks juga sebelum kalian menggunakan konflik ini karena ini cukup bermanfaat untuk kalian terapin di device kalian supaya dapat membantu konflik juga cuy jadi kalian dengerin aja mumpung gua lagi seneng ngebacot ya beberapa hari ini jadi kalian dengerin aja ya mumpung gua lagi seneng ngebacot Oke sebelum kita panjang lebar gua harap kalian subscribe terlebih dahulu cuy biar gua lebih semangat dan kalian pun dapat update-update terbaru dari channel ini dan supaya gua bisa sampai di 30 ribu subscriber bulan ini cuy Oke Nah untuk cara downloadnya nanti ada di akhir video ya cuman simpel cara downloadnya di akhir video sebelum kita masang konfliknya sebaiknya coba kalian buka Zarchiver kalian pasti kalian pakai konflik itu kan pakai Zarchiver silahkan buka Zarchiver kalian dan kalian search di kolom pencarian Zarchiver itu WhatsApp ya WhatsApp Nah itu untuk gua di sini gua ngebahas tentang clearing sampahnya yaitu kalian coba lihat di status ya status orang itu status yang dipos sama orang itu nyangkut di kalian cuy dimana itu dapat memberatkan handphone kalian atau memenuhi internal kalian itu ya jadi stories kalian itu terpuras karena hal yang enggak penting itu status orang udah kecil lihat kan udah cuman kalau sistem di wa itu kesimpan di storage kita makanya itu dihapus buat masih ngapus ya karena banyak juga kontak gua gua hapus dan stiker grup apalagi banyak grup ya kayak grup FF Genshin grup apakah itu entah enggak tahu ya kan itu banyak yang ngirim stiker banyak yang ngirim video kalau enggak penting ya dihapus aja cuman gua karena itu cuman ngeberhatiin handphone lo doang gitu apalagi kan kalau duty mobile ini udah besar itu ukurannya saiznya itu udah besar gitu itu udah lebih bersama di gua itu udah 9gb lebih cukup di handphone gua apalagi kena handphone kentang ya bagaimana lagi untuk Redmi Note 4x gua ini itu handphonenya jadi setikaan gitu ya kan metal belakangnya itu jadi setikaan next mungkin gua terdepan mau upgrade device ya semoga lah dan kalian begitu juga nanti buka juga Instagram kalian bagi yang menggunakan Instagram telegram kalian juga enggak dibuka gitu kalian cari aja file-file yang enggak penting yang numpuk gitu secara kesan mata enggak kelihatan yang kalian bersin cuman kayak aplikasi mungkin atau apa foto dan segala macem coba kalian buka file didalamnya disitu file-nya yang sesungguhnya yang numpuk ataupun sampahnya cuy kaya stiker gua sampai pernah nge-clear tuh sampai 2 gigaan tuh dari grup ya dari grup itu kan cukup itu membantu banget gitu apalagi handphone kita yang storage nya 32 atau 64 gitu ya gua rasa cukup paham disini ya dan selanjutnya sudah sesudah kalian clear data sampahnya alangkah baiknya kalian menggunakan kelai background yang sering gua saranin ke kalian kelai backgroundnya kalian gua saran pakai yang Pro ya di video yang ini tampilnya nah di video itu udah gua jelasin disitu yang versi yang Pro nya jadi lebih oke lagi bisa nge-kill aplikasi sistem yang berjalan seperti Google Play Store kan nggak bisa di-kill itu kalau kelai background biasa cuman dengan ini layanan Google bisa di-kill apapun sistem yang enggak penting itu bisa di-kill gitu ya jadi handphone kita itu berfokus kepada game yang sedang kita mainkan kayak contoh kita mainkan Call of Duty Mobile ya CPU kita cuman fokus terus ke itu jika lebih mobile aja cok jadi gua rasa kalian cukup paham ya Nah di sini Aduh Oke kita lanjut aja untuk pemasangan konfignya Oke pemasangan konfignya kita buka z-archiver kita ada bagi yang enggak ada z-archiver silahkan nolok di Playstore ataupun di deskripsi video udah gua dibasarkan cok ya Oke ini kita buka aja Z-archiver nya di sini gua simpannya di RCB cuy seperti biasa kalau kalian tuh biasanya ada di folder download Oke disini kita buka aja best konfig zombie mod di sini gua jelasin bahwasannya konfig ini berfokus kepada untuk mode zombie ya tapi enggak menutup kemungkinan bisa digunakan juga untuk BR battle royale biasa dan juga mode MP cuman konfig ini fokusnya kita ke zombie Oke paham ya di sini kita klik aja seperti ini selanjutnya pilih ekstrak ya ekstrak kaki first memori perangkat klik Android folder data ke komgarena codm ya seperti ini kita pilih file klik file di el2cpp kalian klik di sini ya el2cpp di sini selanjutnya pilih resource resource dan sini kalian pastakan ya boom nah seperti itu cuy dan kita lanjut ke file yang kedua ya ke file yang kedua di sini ada fit like data Oke kita klik aja seperti tadi juga by the way konfig ini aman dan bisa digunakan untuk semua device gua seranin sih enggak mencampur konfig ini dengan aplikasi di luar channel channel gua ataupun konfig vision di luar channel gua itu enggak gua nggak bisa tanggung jawab kalau kena band-nya kok apa yang gua kasih ke kalian itu udah aman dan gua uji coba sendiri juga dan gua pakai juga cuy jadi kalau kalian bilang konfig gua ke band ya udahlah ke Mars kalian Oke di sini kita klik lagi pilih pilih ekstrak klik archifers ya memori perangkat klik Android folder data selanjutnya ke folder komgarena ya komgarena pilih file dan sini kalau pas tekan ya klik on hijau untuk pastakan ini warna biru ini kalian klik aja untuk pasakan enak selesai untuk cara pemasangannya by the way pemasangannya selesai ya di sini gua kurang paham si main untuk mode zombie ini karena gua cuma main untuk pengetesan doang jadi gua jarang main karena gua main di BRC Oke udah mungkin saja yang dapat gua sampaikan kalian simak tutorial cara downloadnya biar kalian paham ya kalian tanyakan aja apa yang kurang kalian pahami nanti bakal gua bantu jawab dan mungkin saja yang dapat gua sampaikan see you next video so Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton